Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Andi Prayugo Nah, ceritanya hari ini saya lagi belajar nge-vlog sambil naik motor Kalau istilahnya kerennya itu motovlog Sekalian mau Pure Sound, Kenalpot, Prekjo Yang kemarin saya pesan di Purbalingga, tepatnya di bengkel kenalpot Smoke Muffler Yuk, kita nyalain dulu motornya Koncinya lah, lihkan Nah, suaranya kayak gini teman-teman Kalau posisinya masih berhenti Nanti sambil muter-muter keliling kota Sambil kita dengerin suaranya gimana sih sebenarnya Oh iya, sedikit informasi Ini DB killernya terpasang ya teman-teman Karena kemarin waktu di uji atau dites denger suara itu kan Pakai DB atau tidak pakai DB Nah, kalau nggak pakai DB itu suaranya keras banget ya teman-teman Jadi akhirnya diputuskan untuk pakai DB killer Yuk, kita jalan Cuacanya hari ini mendung-mendung syahdu Sudah lima hari ini setiap hari Pagi itu cilacap hujan Kemarin hari minggu jadi nggasut mori Mau mori-mori yang lain selain hari minggu ternyata hujan terus Jadi akhirnya bukan mori ini Ini afternoon, jadi ari Kita paling keliling-keliling santai aja Kota Cilacap Lewat jalan-jalan protokol Kalian dengerin suara telefonnya Merdu teman-teman Jadi motor ini tuh Seperti Mimpi menjadi kenyataan teman-teman Karena Dari dulu sebenarnya itu Pengen banget punya motor 4 silinder Cuman Tahu sendiri kan Motor 4 silinder itu kan rata-rata sudah CC-nya gede-gede OG Nah harganya itu Sudah kejangkau ya teman-teman Sampai akhirnya Kawasaki mengeluarkan produk ini Kawasaki Ninja ZX25R Wah Kayaknya itu langsung Excited Semangat gitu loh Akhirnya gitu Ketoknya aku Bakalan punya motor 4 silinder juga Cuman Waktu itu kan masih belum ada Ancer-ancer harganya berapa Jadi Sempet nanya ke dealer Dallernya bilang Udah di DP dulu aja Tanda janji 5 juta Untuk supaya dapat nomor antrian Dan cuman kan waktu itu kan mikir Tidak Tau harganya terus Nanti tahu-tahu keluar Harganya 200 Terus Dapat dong DP 5 juta malah gak mampu beli Jadi akhirnya Jadi akhirnya tak tunda Tunda-tunda sampai Akhirnya Kawasaki launching Harganya sudah ketahuan Nah itu baru berani DP Ini indiannya juga satu bulan Gak tahu termasuknya lama atau cepat Tapi karena ini yang hitam Tipe standar Katanya sih dapatnya lebih cepat Tapi memang dari awal Sudah ngecer yang warna hitam Waktu pas Warnanya mulai di launching Itu udah Mulai ngecer Warna hitam Kalau untuk penelpotnya sendiri sih Saya pikir Cukup nyaman ya Pakai DP killer kayak gini Suaranya gak terlalu keras Sudah Kita yang naik motor Gak terlalu Mudeg gitu loh Soalnya kemarin Waktu ngetes Tanpa DP killer itu Memang posisinya Belum dinaikin di jalan Tapi pas digeber-geber gitu kan Waduh Ini telinga Kayak Mudeg panging gitu loh Nah ini alun-alun kota Cilacap Pagi di renovasi Gak tahu diapain Tadinya orang Cilacap Kalau kumpul Pasti disini Rame Apalagi kalau malam minggu Tapi semenjak ada pandemi Jadi sepi Kalau malam Lampunya dimatiin semua Jadi kayak surem gitu loh Ya mudah-mudahan Pandeminya Cepat berakhir ya teman-teman Supaya Kondisinya Kembali normal Seperti sedia kalah Nah ini jalannya Kayaknya rada kosong Tapi gak kosong Pengen Nia teraduk Beber Siyalah Eh 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 motor ini kalau saya mau sedikit cerita enak teman-teman maksudnya dibawa jalan pelan itu bisa dibawa rada kenceng juga bisa ya cuman karena saya nggak pernah punya pokok jadi saya nggak bisa bandingkan kalau mau itu jalannya pelan gimana kalau jalan cepet pasti cepet kayak namanya mobil cuman kalau motor ini enak kalau menurut saya posisinya juga nggak nunggu-nunggu banget apalagi kan saya perutnya gede nggak nanggur tangki terus dipakai jalan ya nyaman buat kota-kota gini rame ya nyaman dibawa kenceng ya masih bisa cuman saya sih jarang kalau motor ini kenceng-kenceng kalau apa namanya nggak berani nyali nggak ada ya intinya buat santai jalan-jalan cuman saya nggak tahu kalau ada tilangan kena tilang nggak kena lepot ini kalau kalau saya baca di ini dan sos-penceng kan kenal pot kalau nggak standar kena tilang nggak ngerti saya ya mudah-mudahan sih nggak ada tilangan jadi nggak perlu dicoba kena tilang apa enggak sementara motor ini di Cilacap unitnya baru dua kalau katanya orang dealer sih saya yang pertama memang sih nyatanya waktu itu ya saya cuma sendirian sampai hari ini ya juga jarang lihat terus kemarin itu pas seminggu lalu kalau nggak salah saya pas lagi jalan ke Purbali nggak mau benerin posisi kenal pot di jalan tuh kapasan sama motor mobilnya Kawasaki di mobilnya itu sudah ada senti warna bih dan langsung tak hubungin kan mbak eh yang selesai Kawasaki saya nanya mbak ada deliver biru ya gitu eh ternyata tak bener terus begitu saya balik lagi ke Cilacap tak hampir ke dealer ternyata bener ada diri deliver jadi kayaknya sih di Cilacap ya baru dua unit itu aja mudah-mudahan depannya tambah banyak jadi bisa kapan-kapan kalau pas lagi sumori ada temennya saat ini ada temennya cuman anak pro kerto sama anak aji barang yang cuman kan jauh terus ke sana atau yang sana harus ke Cilacap kalau sama-sama satu kota kan sumorinya bisa lebih sering bisa lebih dekat saya jujur motor ini suka kalau bawa motor ini tuh sukanya di Rp6000-Rp7000 suaranya itu mom banget kayak mobil itu kayak ya memang motor 4 cilinder ya jadi suaranya tuh asik kalau di dengerin pas di RPM itu jadi kadang-kadang kalau ya memang dasarnya aku kalau naik motor pelan tapi malah sengaja gitu kalau bisa tuh larinya selalu di RPM itu biar suaranya ini kedengarannya asik dua ini tadi barusan ngomong kena tilang apa nggak malah lewat Polres jadi judulnya cari gara-gara ini tapi nggak ada tilang aja dia cuman lewat tok kanan monggo ya intinya beli motor ini kalau menurut saya worth it lah ya maksudnya kalau bagi yang suka kenceng tapi ya bukan sih kenceng banget gitu loh kalau kenceng banget ya belinya motor balap mau yang jalan-jalan santai mau yang mejeng mau dengerin suara merdunya 4 cilinder intinya motor ini dapatlah enak semua nah cuman yang saya nggak kuat kalau naik motor ini ya ini telapak tangannya pegel setiap kali kalau pas lagi jalan ke Kurokoto itu kadang saya berhenti dijalannya sampai beberapa kali sih seolah nggak kuat pegel banget tangannya sampai semutin mati rasa nah kalau naik motor tangannya nggak bisa ngerasain gaseh kan ya bahaya jadi akhirnya kalau udah kayak pegel gitu saya berhenti di pinggir jalan bijak-bijak nah yang lucu itu ya kadang kan kita kepengen berhenti di lampu merah maksudnya kalau pas lagi ada lampu merah itu kan nanti bisa istirahat sebentar tangannya pijat-pijat kayak anu apa gimana biarannya saya setiap kali nek motor ini ya sudah semutan segala macem sabar lampu merah pasti dapatnya hijau nggak ngerti saya mistis itu tapi tadi jalanannya rame jadi pingin rada geber dikit kira-kira biar tahu suaranya gimana jadi berhenti saya tapi enak kok ini kenal pot prek joe ini anu bukan karena ayam geprek tapi suaranya itu enak pas lah menurut saya pas saya yang ngendarain motor ini juga nggak keberisikan banget terus kayaknya pengendara lain juga nggak keberisikan banget gitu lah lewat belok kiri aja soalnya kalau depan itu lewat pasar kadang rame banget lewat belok kiri aja soalnya kalau depan itu lewat pasar kadang rame banget janganlah merah merah serta lumusia oke segera hati-gera segera Oh ya, ini kan, oh dia, ada riding mode Di sini kita bisa setel mau F atau L Bisa ada pilihan traksi kan, dari off sampai tiga Nah, ini motor sebetulnya sama mekaniknya Kawasaki Pas pertama kali dideliver, dia bilang yang direkomendasikan itu powernya F KTRCnya 1, tuh Nah, cuman selama hampir sebulan ini saya enek motor ini Itu powernya L, KTRCnya 3 Ya, kayaknya kalau saya nggak keliru sih, itu harusnya setelan yang paling pelan Ya, karena memang saya juga nggak terlalu suka ngebut Nah, tapi dibilang itu setelan yang paling pelan Ya, faktanya ini motor ya tetap aja kenceng larinya Itu loh, jadi kemarin waktu saya sempat ke dealer Mekaniknya lihat, loh, powernya kok L, mas KTRCnya 3, saya bilang iyalah, saya naik motor yang pelan aja Toh, nyatanya dibawa kenceng juga masih bisa, mas Orang-orangnya cuma senyum-senyum dong Terima kasih telah menerima tadinya mau di jalanan ini rada beber dikit tapi jalanannya rame mungkin nanti lain kali ya kalau pas ngeblok lagi dicoba di beber ini kalau rame gini saya nggak berani coalnya tuh lihat ada yang lain nyebrang lewat segala macam nanti malah bahaya oke mungkin sekian dulu vlog pertama saya hari ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan jika kalian merasa cukup terhibur dengan video ini jangan lupa dibantu like share sama subscribe nya ya teman-teman terima kasih sudah menonton abone ol ya 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 ya